Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada gabah, harga ikan di kota Padang juga mulai melambung. Dari pantauan minggu pagi di pasar satelit tabing, harga ikan naik rata-rata 10-20 ribu rupiah per kilogram. Ikan tuna yang sebelumnya dijual 60 ribu rupiah per kilogram, kini 80 ribu rupiah per kilogram. Ikan tanaman yang biasa dijual 10 ribu rupiah per tumpuk, kini naik 100 persen menjadi 20 ribu rupiah per tumpuk. Udang yang sebelumnya 70 ribu rupiah per kilogram, kini dijual 80 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan telah terjadi sejak satu pekan lalu. Selain karena bulan purnama, cuaca buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini juga menjadi penyebab naiknya harga ikan. Biasanya 60 ribu rupiah, sekarang jadi 80 ribu rupiah, dan pening semua orang yang dagang sekarang dengan ikan. Kalau untuk ikan ukuran kecil ini, Pak, berapa ini? Ini mahal lagi. Biasanya berapa, Pak? Biasanya 60 ribu rupiah, 70 ribu rupiah, sekarang 190 ribu rupiah per kilogram. Kalau untuk peronggoknya berapa ini, Pak? Peronggoknya 15 ribu rupiah, 20 ribu rupiah. Biasanya? 10 ribu rupiah, 20 ribu rupiah, 15 ribu rupiah, sekarang 15 ribu rupiah, 20 ribu rupiah. Kalau sebelumnya harga ikan kecil itu kayak tanaman, harganya 10 ribu. Kalau untuk sekarang mungkin kira-kira 20 ribu, atau 35 ribu rupiah, karena cuaca buruk, ikannya jadi berkurang. Itu berdampak nggak, Pak, hadap omsetnya sebagai pedagang? Berdampak lah, Pak. Masalahnya kan yang biasanya tembelianya dua tumpuk, sekarang jadi satu tumpuk. Mahalnya harga ikan membuat omset pedagang turun. Banyak pembeli beralih membeli lauk alternatif, seperti ayam dan ikan nila keramba, yang saat ini harganya masih stabil sebesar 30 ribu rupiah per kilogram. Robiham melaporkan dari Padang.